Siang ini tadi, sekitar pukul 10.30, kami baru menerima laporan resmi atau laporan polisi dari BKPK. Disitulah kami baru bisa bergerak melaksanakan proses hukum terhadap dua personil TNI yang nantinya setelah kita dalami kembali, jadi tentunya dengan bukti-bukti yang cukup akan kita tingkatkan menjadi atau masuk kepada proses penyidikan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Tetapi mekanis penetapan sebagai tersangka ini adalah kemenangan TNI sebagai undang-undang yang berlaku. Jadi pada intinya kita saling menghormati, kita punya aturan masing-masing, TNI punya aturan dari BKPK, BKPK, Hukum Umum, punya aturan juga. Kami aparte ini tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Begitu juga harapan kami biar KPK juga demikian. Jadi biarkan mari kita sama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi. Dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan berangkapan kalau diserahkan ke TNI akan diamankan, tidak. Silakan kita akan melaksanakan penyidikan secara terbuka, rekan-rekan media bisa monitor. Ini akan aneh kalau yang biar sipil di proses hukum, kejadian yang sama, yang biar militer dibebaskan. Silakan nanti dipantau. Jadi kita akan menegakkan aturan hukum sebagaimana mestinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih dan Pus Pomte ini poinnya jelas bahwa tegakkan hukum, tapi jangan dilanggar. Seperti apa hukum-hukum yang dilanggar mungkin dari Kabupaten Hukum akan menyampaikan. Rekan-rekan wartawan, sebagaimana Anda ketahui bersama bahwa di Indonesia itu mengenal empat lingkungan peradilan. Yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Untuk militer itu kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Oleh karena itu, untuk setiap tindak pidana yang dilakukan oleh militer, prajurit aktif, itu tunduk kepada Undang-Undang No. 31 tahun 1997. Selain itu juga tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Jadi pada intinya tidak ada prajurit teknik yang kebal hukum. Semua tunduk kepada aturan hukum. Di dalam Undang-Undang Peradilan Militer itu diatur mengenai masalah penyelidikan, penyidikan, penentutan, proses persidangan, dan juga pelaksanaan ekskusi. Semua sudah ada di sana. Oleh karena itu, di sana juga dengan tegas ditetapkan bahwa bagaimana itu penyelidikan, bagaimana itu penangkapan, bagaimana itu penahanan. Khusus untuk penahanan, yang bisa melakukan penahanan itu ada tiga. Yang pertama adalah ankum, atasan yang berat menghukum. Yang kedua adalah polisi militer. Kemudian yang ketiga adalah auditor militer. Jadi selain tiga ini, itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Selanjutnya akan diproses oleh puspong dalam hal ini sebagai penyidik dan kemudian dilimpahkan ke jaksa militer yang dikenal dengan auditor militer. Selanjutnya melalui persidangan dan Anda tahu semua, persidangan di peradilan militer itu, itu sudah langsung di bawah teknis judisialnya makam akum. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari itu. Selanjutnya terkait dengan penanganan korupsi, sebetulnya antara TNI dengan KPK itu sudah punya pengalaman yang cukup banyak. Dalam proses penanganan korupsi yang lalu, itu sebetulnya di splitsing atau dipisah. Jadi yang sipil diperiksa di proses di KPK, sedangkan militer diperiksa di puspong TNI atau di lingkungan TNI. Di dalam proses pemeriksaan penyidikan, KPK ada di dalam ruangan yang sama dengan penyidik puspong TNI. Jadi sebetulnya ketika bicara pemberantasan korupsi, itu sudah ada prosedur yang saya kira berjalan dengan baik. Karena apa? Karena semuanya berakhir dengan putusan yang saya kira sangat baik. Di dalam perkembangannya, dikenal dibentuk jambit mil. Jambit mil itu sebetulnya dalam konteks koneksitas. Sejar pengalaman juga bahwa jambit mil sampai sekarang ini, Anda tahu juga memproses perkara TPP dan juga satelit orbit 1, 2, 3. Jadi jelas sebetulnya bahwa seorang militer itu tidak kebal hukum, seorang militer tetap tunduk pada hukum dan tidak ada seorang militer itu lepas dari hukum. Tetapi prosesnya militer itu punya prosedur sendiri, punya aturan sendiri, yakinlah bahwa tidak akan ada imuniti terkait dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.